Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Mr. Rajendra Ariel, FAO representative in Indonesia and Timor-Leste, Ibu Prelia Munandar, Head of Government and Industry Affairs ASEAN, Cordeva Agri-Science, Ibu Kristanti Lestarining Tias, Agronomy Lead and Wind Leaders Cordeva Indonesia, Hadirin Women Agropreneur yang kami hormati dan berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di dalam satu event yang sangat penting menurut himat kami, di dalam mengangkat kesetaraan daripada kaum wanita di dalam melakukan usaha baik khususnya di dalam sektor pertanian. Hadirin yang kami hormati, peran daripada wanita di sektor pertanian ini sudah bukanlah hal baru dalam pandangan kita maupun di dalam publikasi-publikasi, baik media maupun terbitan-terbitan akademis yang kita ketahui hingga saat ini. Yang tentu peran daripada wanita itu memungkinkan sektor pertanian juga makin terakselerasi oleh perannya, karena memang ada karakteristik di sektor pertanian yang sangat ideal kalau itu memerankan penting daripada peran wanita itu di sektor pertanian. Oleh karena itu tentu positioning wanita di dalam sektor pertanian ataupun usaha yang lainnya di berbagai sektor saya kira sangat strategis untuk bisa kita angkat sebagai topik atau tema di dalam event Grow Her Lounge Indonesia. Saya kira ini sangat saya mengapresiasi dilaksanakan agenda ini dan tentu ini bagi bagian daripada upaya kita untuk mengakselerasi pembangunan pertanian terutama dalam perspektif sumber daya manusia. Di mana Bapak Presiden juga memfokuskan dan sudah diperintahkan, dimintakan kepada para menterinya tidak terkecuali Menteri Pertanian untuk bisa mengaktualisasikan policy dan juga program yang mengait pada agropreneur daripada pengangkatan peran wanita ini di sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada berbagai kegiatan dan program, positioning daripada wanita ini di dalam kerangka untuk peningkatan partisipasinya di sektor pertanian adalah bagian penting untuk memastikan akses daripada kesetaraan kaum wanita atau perempuan dengan kaum lelaki di dalam perannya di sektor pertanian untuk mengakselerasi pembangunan pertanian, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam pertanian khususnya dan sumber daya lainnya itu bisa termanfaatkan lebih optimal. Yang kedua, mengupayakan langkah-langkah terwujudnya kerjasama antara kaum lelaki dan juga perempuan di dalam pelaksanaan program kegiatan prioritas di sektor pertanian. Kami sampaikan berkait dengan upaya Bapak Menteri Pertanian memiliki visi membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Dan itu dikaitkan dengan satu desain strategi untuk melaksanakan di dalam kerangka pencapaian visi tersebut. Ada lima strategi yang dinarasikan atau diframe di dalam cara bertindak. Di mana Bapak Menteri Pertanian membagi lima cara bertindak. Cara bertindak satu adalah peningkatan kapasitas produksi pertanian, utamanya tanaman pangan strategis, kemudian hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang memiliki potensi besar. Tidak hanya di dalam kerangka untuk mengakselerasi peningkatan daripada ketersediaan pangan, bagi 273 penduduk Indonesia, tapi juga berakselerasi untuk melakukan ekspor. Yang kedua adalah untuk mengaktualisasikan diversifikasi pangan lokal. Prinsipnya adalah kenyang tidak harus dengan beras, tetapi juga memasfaatkan komoditas-komoditas lainnya, utamanya yang sangat potensial pangan lokal kita untuk didiversifikasikan untuk melengkapi kebutuhan daripada pangan kita, maupun untuk tujuan ekspor di dalam kerangka meningkatkan devisa negara. Yang ketiga adalah berkait dengan bagaimana kita mengatur logistik dan juga cadangan pangan itu lebih optimal lagi. Ini penting karena produk-produk pertanian ini sangat fragile, sangat mudah rusak, kalau kita tidak memanage itu baik dari perspektif cadangan, yang itu tentu ada simpanan, dan juga dalam konteks logistik tentu ini akan berisiko terhadap karakteristik yang fragile tadi. Yang keempat adalah pengembangan pertanian modern, di mana kita bukan selayaknya lagi untuk bisnis as usual sebagai pertanian yang selalu digulirkan dalam cara-cara konvensional atau cara-cara tradisional. Karena sudah tersedia inovasi, terus tersedia dengan internet of things, robot construction, berbagai upaya-upaya kita untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi di sektor pertanian ini sangat penting. Harus kita modernisasi pertanian kita. Yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita melipat gandakan ekspor kita untuk meningkatkan devisa negara pada umumnya, dan juga secara khusus untuk memberikan satu peluang ruang untuk meningkatkan pendapatan, nilai tambah pendapatan daripada para petani kita. Nah, dari lima cara bertinjak itu, Bapak-Ibu sekalian, tentu program-program strategis yang sudah diframe oleh Bapak Menteri Pertanian dan kita semua sudah melaksanakan, diantaranya adalah ada program yang sifatnya sangat spesial, super prioritas pertanian seperti food estate dan lain-lain, yang tentu berkait dengan peran daripada wanita ini, diantaranya yang sangat dekat berkait dengan family farming, yang dalam program kita, kita wujudkan dalam kegiatan pekarangan pangan mestari. Itu artinya bahwa kita mengoptimalkan lahan-lahan pekarangan kita untuk dibudidayakan pangan maupun hortikultura atau komoditas lain yang masih sangat suitable, masih sangat cocok dikembangkan dalam pekarangan yang notabene persil-persilnya tidak luas. Tetapi, perlu dicatat bahwa total pekarangan kita ini sangat luas, kalau itu dijumplahkan begitu. Nah, maka nanti ada strategi yang ingin kami sampaikan. Di sinilah nanti peran wanita sangat penting di dalam menggerakkan family farming ini, di dalam kerangka meningkatkan ketersediaan pangannya dan juga keamanan pangannya, karena itu dikelola secara organik dan lain-lain, dan juga meningkatkan pendapatan keluarganya dengan mudah, karena di depannya sudah kita bisa menanam berbagai komoditas yang bernilai jual. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya juga berbagai upaya hilirisasi yang bisa memerankan, memposisikan perempuan lebih optimal. Misalnya dalam kontes, katakanlah, kita belum bicara soal yang besar, katakanlah industri keluarga membuat keripik pisang, membuat olahan-olahan yang bersifat herbal, dan membuat olahan-olahan yang nilai jualnya cukup tinggi untuk sektor-sektor perkebunan yang tentu kita harus pilih, seperti misalnya vanili dan sebagainya, yang memungkinkan untuk didesain itu menjadi tanaman pekarangan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu kita perlu meningkatkan keterampilan daripada para agropreneur kita di lingkungan perempuan yang lebih optimal lagi. Oleh karena itu, ketersediaan inovasi teknologi harus diintervensikan di dalam program-program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM, utamanya untuk para perempuan, agropreneur perempuan yang sangat potensi juga dikembangkan di hilirisasi yang nilai jual dan nilai tambahnya cukup besar. Kemudian juga, yang terkait dengan usaha yang akan dikembangkan, tentu negara pemerintah memfasilitasi untuk bisa akses kemitraan, akses daripada pembiayaan, baik itu yang berkait dengan pembiayaan yang sangat sederhana dalam pemanfaatan kredit usaha rakyat misalnya, itu sangat memungkinkan. Jika itu bisa dikembangkan lebih luas, kita bisa memberikan pilihan usaha yang nilai ekonomi jauh lebih besar lagi. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, tentu Bapak-Ibu bisa bayangkan bahwa kalau pekarangan tadi dikelola secara profesional, kita membuat satu konsep, tidak berdiri setiap rumah tangga, tetapi di-frame sebagai kawasan atau klaster, tergantung nanti pada permintaan pasarnya seperti apa. Oleh karena itu, semua harus start from the ending. Start from the ending yang kami maksudkan adalah bahwa pasarnya minta apa, baru kita menanam apa. Bukan menanam dulu, baru menjual, itu akan susah. Nah, oleh karena itu, semua akan dikonsepsikan. Skala ekonominya berbasis korporasi, dan itu memungkinkan meskipun skillnya pekarangan, kalau itu di-frame kawasan, itu akan melahirkan produk yang cukup masif di dalam kerangka untuk meningkatkan daripada nilai jual produk-produk pertanian yang di-frame di pertanian rumah tangga tadi, family farming. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita menelisik berbagai data yang ada, misalnya bagaimana peran daripada wanita ini sangat strategis, sangat tinggi. Tentu para peserta daripada pertemuan ini bisa menelisik di berbagai sumber yang bisa di-site atau di-refer begitu. Misalnya contohnya International Labor Organization dan juga Mastercard Index of Women Entrepreneurs di tahun 2020 memberikan peringkat secara global terhadap sejumlah 58 negara di dunia, termasuk 15 negara di kawasan Asia Pasifik dalam hal kemajuan kaum perempuan dalam dunia bisnis sebelum terjadi pandemi ini. Dan tentu sekarang ada berbagai obstacle setelah ada pandemi ini. Ini satu data yang menurut saya, dan saya sepakat, saya yakin para peserta juga memiliki pandangan yang sama. Oke, kita percaya perannya strategis, tapi harus kita konsepsikan supaya peran daripada wanita ini benar-benar optimal untuk mendukung di sektor pertanian ini. Bapak-Ibu Sekolah yang kami hormati, hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah setelah ditingkatkan kapasitasnya, tentu yang sangat penting, baik itu melalui pelatihan, pendidikan, tentu pelatihan fokasi adalah yang paling utama. Setelah dilatih, jangan ditinggalkan. Kita harus memberikan satu peluang untuk akses kepada pembiayaan. Oleh karena itu, frame policy bahwa Menteri Pertanian saat ini adalah di dalam kerangka setelah dilatih, kemudian diberikan akses, menerima semacam voucher di dalam setelah dilatih itu, voucher untuk bisa akses ke kredit usaha rakyat. Nah, kalau itu tadi yang saya bicarakan di dalam konteks pertanian rumah tangga tadi, sangat memungkinkan untuk didanai dari pembiayaan KUR. Tentu ke APBN ada, tetapi itu hanya stimulan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ditanggung oleh negara semuanya. Supaya juga ada empowering daripada kaum agripenur perempuan ini untuk bisa memultiplikasi usaha-usahanya dari yang kecil menjadi nilai ekonomi yang besar. Nah, ini tentu, Bapak-Ibu sekalian, kita harus juga memetakan di mana potensi-potensi komoditas yang optimal atau yang sesuai dikembangkan, sesuai dengan pasar, utamanya adalah pasar domestik, dan tidak terkecuali juga kita meraih sasarannya untuk ekspor. Nah, kalau itu bersifat, tanaman-tanaman yang sifatnya sangat memiliki nilai tambah tinggi, seperti horticultura, kemudian perkebunan, tentu kita harus memilihkan komoditas mana yang paling cocok atau paling sesuai bagi perempuan untuk bisa dilakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka. Nah, agripenur perempuan inilah yang tentu akan menjadi frame tersendiri di dalam konteks mewarnai daripada akselerasi pembangunan pertanian ini ke depan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau bicara soal kegiatan di Kementerian Pertanian, cukup banyak. Tadi sudah beberapa saya sampaikan berkait dengan perempuan yang sangat dekat itu, kegiatan-kegiatan seperti pekarangan pangan lestari, kemudian family farming, kemudian toko tani, saya kira juga sangat dekat untuk memerankan perempuan itu ke situ. Kemudian, di luar itu juga ada hilirisasi, juga sudah saya sebut tadi, hilirisasi menangani olahan-olahan. Saya sangat-sangat simpel, yang saat ini dikembangkan berbagai olahan yang sangat simpel dan pasarnya ada, itu kita lanjutkan. Nah, kalau mengait pada masalah komoditi yang diminati oleh ekspor, ya memang kita saat ini lagi demam soal porang, kemudian sarang burung walet. Why not? Kalau Bapak-Ibu sekalian bisa cermatin, di sarang burung walet itu, menyerap tenaga kerja wanita sangat dominan, sangat besar. Mungkin boleh saya sampaikan, utamanya pada sektor rumah processing-nya. Itu yang menyerap tenaga kerja perempuan cukup besar. Nah, selain itu juga, dalam konteks agripreneur itu, kita juga tentu bisa memberikan choice atau pilihan komoditi yang juga nilai ekonominya sangat tinggi dan pasarnya terbuka lebar. Seperti yang saya sebut tadi, porang dan sarang burung walet. Itu masih memungkinkan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pilot project seperti ada di Kementerian Pertanian masih berlangsung saat ini. Seperti kegiatan yang mengait masalah kaum muda dan di situ juga ada perempuannya juga cukup dominan. Youth Entrepreneurship and Employment Support Services, kita singkat dengan YES, itu dengan fokus peningkatan pemahaman mengenai gender equality dan social inclusion yang juga ada di dalam proyek tersebut. Ini tentu kerjasama pembiayaannya dengan luar. Yang kedua adalah kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Tentu tidak sedominan apa yang berkait dengan tadi youth itu, tapi ini juga memerankan penting daripada posisional perempuan di dalam pengembangan komoditas padi dan non-padi. Kemudian juga ada kegiatan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project. Ini tentu di dalam mendorong percepatan daripada peningkatan produksi. Irrigasi ini penting, tetapi tentu kegiatan utamanya perempuan tidak di situ, tapi di usaha agribusinessnya untuk bisa memilih komoditas karena ketersediaan airnya cukup mudah karena ada proyek ini. Berbagai program sudah juga kita kembangkan dan ke depan kita juga apa namanya memfasilitasi, Kementerian Pertanian memfasilitasi untuk berbagai kegiatan, terutamanya peningkatan kapasitas SDM melalui BIMTEK dan itu dikaitkan dengan agroprenur muda utamanya dan gender, maksud saya adalah perempuan diposisikan dalam konteks untuk menangani berbagai usaha pertanian yang sangat sesuai untuk bisa dimultiplikasi nilai tambahnya. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, para peserta Grow Her Lounge Indonesia, event ini sangat saya apresiasi dan juga perlu juga ada satu upaya kita untuk nanti mereplikasi apa-apa yang didapatkan dari event ini untuk bisa kita jadikan sebagai bagian penting untuk mendukung policy kami di Kementerian Pertanian. Tentu kita pilih upaya-upaya yang sangat strategis dan konkret. Itu adalah upaya-upaya yang saat ini diinginkan dan juga didesain oleh Bawak Menteri Pertanian untuk kita di seluruh jajaran mengeksekusi daripada program-program tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya menyampaikan selamat atas peluncuran situs micro-grower Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.